Pernah nggak? Kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk? Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Oke, apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia, sering juga dikenal dengan sebutan etanol merupakan senyawa yang kecil. Hmm, lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke, kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat, bahkan di salah satu barier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama Black Brain Barrier, yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus Black Brain Barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut, dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut Alkoholic Liver Disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sum-sum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan, dan bahkan mengancar nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah, tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol satu hari saja, meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Apakah kalian suka membahas fakta-fakta seperti ini? Bantu teman kalian mengetahuinya juga dengan membagikan video ini agar mereka bisa cari cara lain untuk melupakan mantan. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!